musik 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 eh apa? masa ada konten kreator rumahnya unik ada candi-candi ini giniin wadih hantik banget ya iya hantik banget lu kalo kesini diundang itu lu taruh gak? kayak begini nih gede-gede banget ya elah ngapain takut gak takut gua mah berani lu gak ngeliat badan gua gede sama nih sama candinya keker ya? keker kan? ya bangunan dulu gua keker tapi lu berani gak? ya elah begini mah berani gua hmm yang beneran ih beneran berani saya mah kalian kan lagi di rumahku hah hah ahhhh ahhhh yang mau sombong di rumahnya ada kolam renang? eits tahan dulu kenalin nih mbak sasti di rumahnya yang ada candi hahaha emang boleh rumah secandi itu ya suka-suka yang punya dong hahaha hahaha because hari ini Boyen dan Umi mau ngepoin rumahnya anak dari Kijoko Bodo yang juga merupakan seorang konten kreator tiktok please welcome the princess of istana wong sinting Aida Prasasti lihat aja nih masa ruang tamunya berbentuk gua batu begini hahaha dari lihat pemandangan dari atas candi membaca relief sampai ngespil fakta-fakta unik tentang Kijoko Bodo yang baru terungkap setelah belia wafat kalo rumahnya aja bukan rumah biasa dijamin episode Sobat Miss Queen hari ini juga bukan episode biasa hmm kira-kira gimana ya rasanya dari lahir tinggal di rumah yang anti mainstream gini ah kita cari tau aja langsung ke orangnya yuk ke rumahnya Kijoko Bodo bareng mbak sasti ah hahaha hahaha meh takut gua meh meh ming lu ga goyang sih meh meh goyang meh meh goyang aaah makan goyang apa meh goyang ini kenapa nih meh hahah aaah ehheh jangan lebay jangan lebay maaf gitu maaf gitu kita orangnya parnoan uuun rumahku tuh ga serem tau tau kalian ga percaya yuk ikut aku kita jalan-jalan yuk yuk anu tukang culok gak hahaha abis lari lapr waaaaaah hahaha bener lagi di rumah sasti nih ini beneran rumah kamu uuuh ada candi ini banyak banget candinya ya ada berapa candinya di sini ini sasti eehh candi utamanya ada satu yang paling tinggi ini terus satu lagi di sebelahnya wuuh ada di sini kecil banyak banget banyak banget candinya ya tapi sasti katanya eehh tukang yang membangun ini katanya hadir ya di sini ya hahaha hahaha beneran waktu itu saya bagian yang bikin ini fondasi ya fondasi ya fondasi awan iya jadi batu pertama saya yang nyaman oh iya makasih ibu udah dateng ibu iya karena ini saya kan berjiwa seni sekali hahaha jadi bapak nyuruh karena saya kurang tukang satu oh iya di calling sama bapak oh iya ini orangnya iya sih belum kenal belum lihat tapi sasti eehh katanya ya aku ini dari google sih oh iya ini tuh batu-batunya itu diambil dari gunung rapi ini bener hape kagak oh bener sih nih batu-batunya import ya dari gunung rapi dari pulau jawa hah dia naik bis dong kesini ya iya makasih dibeli aja iya kan naik bis jauh makasih dia jalanin diri pasti dia naik PO Haryanto hahaha hahaha iya nah ini kan tadi kita lari-larian disini Saski eehh ini tuh lapangan seluas ini tuh buat apa? apa dulunya suka ngumpul disini apa gimana? iya bener dulu ini tuh buat ayah kan cinta banget nih sama kebudayaan dan kesenian jadi buat acting oh teater teater ini namanya teater biasanya teater apa? tentang apa? ramayan lagi tuh iya ada orang yang acting atau gak nari tapi ketika aku sudah berlijrah ini dialih fungsikan jadi untuk tepat mengaji oh buat pengajian berarti kamu juga ngerti dong seni-seni budaya kayak tari-tari iya dong bisa gak dikit aja dikit iya ini mumpung disini bagus banget bisa gak? gak ada di script nih kayaknya iya jauh dong jauh dong iya gak apa-apa bisa gak? kamu misalnya kayak gini itu tiktok 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 yang begini-begini pargoy pargoy cucut-cucut pargoy tapi ngomong yang sebelah sini nih canda yang sebelah sini kenapa dibongkar itu? masih ada besi itunya cagang iya iya itu sebenernya udah jadi tapi karena aku kurang serk nih sama desainnya di capo dibongkar tapi belum selesai sekarang ntar rencana mau dipasangin apa? enggak jangan di bilang jangan dijawab jangan dijawab ntar batunya buat dirumah jadi gak usah dijawab lu gak keliatan kan siapa tau sama sasti mau di kasih apa burung di kasih oh iya boleh sih nanti aku kasih patung kakaknya kali ya oh bisa iya asmen aja nih sep udah gini nanti ada di sini aku gini sep cinta mitoholah ayo wah kita ke atas nih Mi mana Mi? gua belum liat maaf mbak gua mau naik iya mau dicap dulu ya terima kasih ya wah wah bagus sekali kayak seperti keajaiban candi-candi kayak borobudur ya cakep banget ini sasti eh sasti kamu pernah gak waktu itu elia sekolah terus diajak sama temen eh sasti kita ke candi borobudur dong tadi tur ayo terus kamu jawab hah cari borobudur? eh aku dipenuhi candi iya kamu pernah gak kayak gitu? itu yang aku lakukan tiap hari oooooh sasti mah enak eh papa kamu punya apa? ih papa aku mah punya kendi punya candi papa kamu punya candi papa aku punya diabetes hahahaha wah ini bener ini kayak di bali ya kayak di jogja lagi di bali ya gitu tapi sasti ngomong-ngomong ini puncaknya di atas ini ini digunakan untuk apa ya? untuk penyemur nginang apa buah ketinggian dong cape juga nyambung-ngomong ya ada bui ya nanti nengginangnya iya apa buat jemurin baju? kalo saya kan untuk top saya buat jemur baju oh kalo ini biasanya ayahku gunain untuk meditasi meditasi oh kayak yoga gitu ya bisa meditasi atau mediasi? meditasi dong mediasi mah itu cerih kalo kamu pake buat apa? kalo aku disini biasanya baca buku me time me time lah healing baca buku disini baca buku disini sendirian? iya agak iya kok adi ya iya sendiri dia introvert kali introvert iya introvert enggak sih emang seneng kesepi kan? tapi kayak kalo ini kan tempatnya sepi nih humpung lagi sepi dunia ini gimana lagi di dunia ini yang sepi kan? iya sih iya dia punya sendirian enak kita mau nanya nih sama Shasti Shasti tinggal disini ini dari kecil atau iya dari lahir dari lahir? udah disini betul nah temen-temen dulu sekolah SD kan biasanya pada main ke rumah kok pada main kesini enggak? enggak lah kenapa? dulu aku malu rumahku gak di kompleks nah ini kan ikut kompleks malu rumah kita rumah kita ih main deh main deh main deh enggak tapi dulu aku malu rumahku beda dari rumah temen-temen yang main jangan malu malu rumah kita pas ruang tamu banyak motor parkir enggak tapi udah agak gedean juga tetep enggak diajak temennya enggak 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 ada tapi ini ngomongnya bagus banget kita ngeliat sini yuk lebih jekit lagi lebih jekit wow wah ini bagus banget nih ini yang penting gue banget ya berapa meter itu ya kalau begitu ya? iya wah kalau itu aku juga kurang tau tapi pasti ini kan candi nih ya ada gak sih candi yang emang ayah kamu khusus bikinin buat anak-anaknya tuh? iya 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 ada usur parahnya ada usur parahnya oh usur parah nah ini maksudnya dibikinin buat anak-anaknya nih mau kamu ngapain nih? ditanya nih sebenernya kan emang tujuan ayahku bikinin itu untuk kalau misalkan suatu saat nanti ayahku udah gak ada nih kan ayahku udah gak ada nih ini bisa dikenang nih sama semua orang ini dikenang banget lah apalagi sama anaknya tapi Shasti kamu pernah gak naik setinggi mana nih? yang mana? ini dari yang terbuka pokoknya yang terbuka itu tuh semuanya bisa dinaikin tapi semakin atas kan semakin kecil iya jadi semakin atas semakin muatnya cuma satu orang nek kalau saya muat gak naik ke atas itu? muat dong? muat ya? ntar aja emang nek dari mana? di dalamnya ada tangga? iya ada tangga oh kayak tangga-tangga kayak dibawah itu wow oh sampe atas itu bisa dong tapi nih semenjak ayah ke Jokobodo udah gak ada ini susahnya gimana sih ngurusin ini? yang paling susah sebenernya adalah tanaman-tanaman ini sih oh yang numbuh ya rambang harus dibuang gitu ya? harus dipotong apalagi nih pohon-pohonnya dulu semenjak ayahku hidup itu sebenernya pohon-pohon ini gak boleh dipotong sama kenapa? kenapa? karena ayahku mau rumahnya tuh sejuk oh asri oh banyak pohon oh banyak galang wala gak percaya kita walaupun ada di samping gue ngerti eh saya bukan putih dong tapi sekarang udah di ngerawat kayak misalkan kalo ada yang numbuh-numbuh gini ada orangnya tukang kebunnya sebulan sekali oh ada iya kemarin nih ya rumahku saking susahnya pohonnya dipotong kita sampe udah nyewa tukang dananya sebagainya itu susah banget dipotong kita sampe manggil pemda kok panggil orang pemda? iya potong nih potong pohon-pohon ya biasanya buat di hutan-hutan itu kita panggil ke pemda bisa ya coba bisa bisa pohon saya emang gak tuh gatauin kanopi mulu butak-butak kok tiru berisik bisa gak tuh manggil orang pemda? bisa tapi sasti pas ayah masih ada sasti pernah kasih nanyain ke ayah kayak kenapa sih ya gak bikin rumah kayak biasa aja soalnya kan pas sasti tadi cerita pas sasti tuh malu ya kan rumahnya gak kayak temen-temen yang lain tapi pernah gak nanya mau banget dulu sampe ada fase dimana aku mau pindah rumah pokoknya tapi ayah tau? tau oh tapi ayah gak ngasih tau alesannya apa nih? ayah aku bilang ya ini adalah diri ayah nah nanti kamu suatu saat waktu udah gede pasti kamu tau kenapa ayah pin kayak gini tapi bener oh iya jadi pindah gak aku pindah? tapi masih ngomong begitu bapak kalo pindah belum ada dia nanya buat pindah hahaha wow ada kolam oh udah mau ngapin nih kolam ikan ya oh ikan apa ya? ikan di dalam kolam oh iya iya tapi ini ngomong-ngomong kolam ikan betul ini tuh kolam dulunya kolam renang sih oh dulunya kolam renang jadi kolam ikan oh kenapa kok jadi kolam ikan? karena warnanya hijau nih oh iya gimana warna oh iya 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 tapi ini ngomong-ngomong kan setiap tadi kan di Ancandi ada nama-namanya nah di kolam ini ada nama-namanya ini kolam bidadari kolam bidadari kolam bidadari oh berarti kita kalo disini iya iya mau gak nyobain aja sekali hahah enggak lah kamu aja coba yuk kakinya aja dikit ah enggak takut dimakan ikan mujair ya iya bener ya iya bener ya ikan mujair mujair oke boy dong ye boy ye boy mujair eh ha dulu pernah gak waktu kecil berenang disini? sering dulu sama keluarga aku dulu ayah aku juga berenang disini kalau dulu akhirnya biru gitu belum ijo begini ya? belum ijo kayak gini tapi emang gak yang putih-putih amat tapi kayak ya kayak kolam renang lah oh ada pancurannya gitu gak sih? ada dulu nyaman mana nih dari sumber-sumber bolongan guru jugannya tuh ada guru jugan ini soalnya bagus banget ya ini ya iya ini katanya tadi cerita-cerita Shasti tuh ini adalah cerita tentang apa pas ayah waktunya ini adalah kisah spiritual ayahku oh ini digambarkan ini visualnya kayak gini gitu ya iya betul banget jadi gambarannya dunia gaib menurut ayahku tuh kayak gimana sih? ya kayak gini nih ayahku tuangin lewat ukiran-ukiran yang ada di kolam ini keren gitu ya oh iya itu ada ukiran hanoman ya betul tuh hanoman kayak ada tuh ada burung apa namanya itu ya? iya garuda bukan cana ya? oh iya bener bener ya? bener yang kayak di bali tuh iya kayak di bali bener game mereka ya? iya Shasti Shasti ini apa Shasti? oh ini? yang ini? ini tuh kamar ayahku dulu kamar almarhum ayahku dulu oh ini kamar? kamar di luar ntar kan banyak anginnya kenceng iya karena yang aku kan introvert dia suka sesuatu yang sendiri jadi dia harus punya ruangan sendiri untuk dia tidur ini ada atasnya gitu? ada jadi dari sini dulu kita suka ngumpul-ngumpul nyanyi disini terus atasnya atasnya kamar oh ada kamar ayah suka disitu nah biasanya kalo ayah di atas itu biasanya ayah tuh main handphone atau ngapain? di atas sebenernya ada tv sih jadi kayak iya jadi biasanya ayahku me time lah me time versi dia oh nonton sobat miskin kan ya? oh iya oh iya siapa tau? siapa tau? ayah biasanya nonton ayah sendiri syuting ya nah dulu pernah gak kamu suka ditanya kamu anaknya siapa? anaknya bapak ke Jokobodo terus ada yang pada segen gak? dulu aku suka gak ngaku sih aku anaknya ke Jokobodo tapi suka ditanya suka ditanya kamu tuh anaknya ke Jokobodo ya gitu? iya terus kamu jawabnya apa ya? anak Kidaus gitu jawabnya apa ya? aku bilang anaknya Agung Dilanto aku udah kenal masnya iya dong anaknya Pak Agung kayak gitu kan kalo Pak Agungannya tuh gak ada yang tau ya gak ada yang tau bener-bener tapi makin besar makin apa namanya gak malu dong enggak dong malu banget waktu itu ditanya saya juga kamu anaknya siapa? anaknya Udin Bapakku kan Udin oh terus? udah terus udah gitu ada lagi nanya kamu anak siapa? anak Konda hahaha hahaha wah Sasti iya ini pendopo-pendopo apa ini Sasti? oh ini tuh namanya Balai Bengong Balai Bengong artinya apa tuh Bengo? Balai Bengong itu tempat menerima kamu nih balai terus kita suka bengong nah iya itu kan di Bali-Bali banyak kan Balai Bengong oh iya oh setiap lukis itu buat ngebengong gitu enak ya nah iya jadi tamu itu gak langsung dibawa ke dalam enggak disini gitu ya jadi emang konsep rumah ini tuh kita tuh harus menyatu dengan alam oh iya 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 bener-bener jadi tamu-tamu semua ditaronya di outdoor di outdoor enak sih buku terbahan ya makan-makan di sini enak ya di balai iya jadi ini rumah ini nih desainnya memang untuk para tamu-tamu tuh di luar jadi lihat tuh di sebelah sana itu ada ruang tamu juga yang konsepnya tuh dengan alam nah di dalam rumah ini terus buat apa? ya buat keluarga oh kalau dalam buat keluarga jadi kalau di dalam itu lebih privacy-nya aja iya betul karena biasanya orang-orang introvert gitu gak suka privacy-nya tuh di bank iya 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 nah ready-play di sini apa bedanya Amendichan di sana nih Sasti? oh kalau ini kan rumah jadi ini lebih menjelaskan tentang kisah hidup perjalanan ayahku oh ini kisahnya nih iya nih dari ayahku bayi atas apa atas? oh ini baik oh iya terus itu ada tuh graduasi sarjana tuh nah terus dulu ayahku penculikan iya kakaknya pernah diculik oh pernah diculik oh kandung kakak kandung karena itu ada penculikan aktivis pada saat itu kakak ayah kakakku tuh aktif gitu oh ini terus ada apa tuh? film tuh shooting film tuh bukan dulu ayahku ngamen oh pernah ngamen terus ini tuh ada kamera tuh ada gambar ngelain nyorot calon kades tuh apa calon kades? dulu ayahku sempet melamar menjadi kepala desa kepala desa di Jogja betul terus ini dulu ayahku pernah di penjara karena merebut ibu aku yang udah tunangan 19,92 mempertahankan cintanya semoga ada ya laki-laki yang kayak gitu kakak Boyan haa gak mungkin hahaha kita lanjut nih kalau sini sebelah sini ada lagi bergeser ya bergeser nah disini tuh masa-masa dimana ayahku udah menjadi seorang Kijokobodo oh iya iya yang dikenal orang yang banyak ya iya Kijokobodo iya kemudian ayahku tuh sempet tuh paranormal kalau dulu kalau sekarang ke penyanyi tuh nyanyi ke seluruh negara kalau ini ke Eropa ke itu oh tuh paranormal ada dulu ya paranormal gimana tuh kalau paranormal lagi tuh iya iya nah saya sempet tuh ngeliat ayah waktu itu ada videonya ayah naik mobil mewah tuh yang belakangnya kebuka iya mobilnya kemana sekarang? saya juga gak tau kemana lah anaknya gak tau mobilnya kemana enggak sekarang kan itu emang hobi ayahku kalau misalkan mobil-mobil sport tapi kalau misalkan kita anaknya nih mobilnya dia selia saja oh belajar disuruh emang sederhana gitu ya iya belajar dari emang harus sendiri kita pemandiri ya emang gak diwarisin ke kamu? iya dimana dijual sekarang emang masih ada tapi di orang kan dulu ayahku punya banyak temen dan ayahku selalu mempercayai temen-temen iya benar-benarnya ke temen-temennya dan kita juga udah gak minta juga berarti itu mobilnya buat temen? iya eh gimana ya caranya ya buat itu buat temen-temen ya gimana ya sering main kesini iya sering ya eh kita ke ruang tamu satu lagi ayah mau dong yuk yuk kenapa? ini kita lagi di goa ya? iya ini ruang tamu yang tadi aku bilang yang keren mbak luang tamu luang tamu di gua apa gini? luang tamu iya dong biasanya apa ya sosial? luang tamu kan ada aksenya iya kipas angin iya kalo di kolam berenang gitu apa gimana gitu kan kita ngomonginnya enak itu bisnis iya atau api ini kalo disini ayah dulu almangan ayah ngobrolin apa disini? wah ngomongin segala sesuatu yang rahasia iya karena ini tuh kedap suara oh jadi gak nemus ya kalo kita ngomongin apa gak nemus kita tetang ke sebelah ya? enggak 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 enak ya? bikin begini ngomong gua pake batu ah iya soalnya gua beli kulkas aja baru kedengeran oh diterapin ngomongin ya? iya iya sama tetangga loh si Boyan lagi kulkas baru tuh oh rencana mau ngedak tuh dia tuh tau kamu tau gak siapa yang pernah namu kesini tangannya? oh yang sering bu om Limbana bang Limbad kesini? iya terus di Kiprana nah gimana ngomong sama Bang Limbad? Bang Limbad jarang ngomong oh iya 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 udah punya caranya sendiri pake batin kali ngomong deh pake batin ya perkumpulan orang-orang ini tropet ya jadi kalo um Limbad gak bisa ngomong digambarin sama Kiprana iya bener iya pake gambar ya Gak ngerti, almarhum ayah. Terus ayahnya cuman mangkuk-mangkuk gitu, ayah. Ya gitu udah. Terus gini, kayaknya lagi upgrade mantra-mantra baru ya. Oh, pantas aja. Abis mereka bertemu makin jago. Oh, iya. Jadi satu. Ibaratnya emang ranger kuning, ranger merah, ranger pink. Gabung tuh. Tapi ini kan katanya ruang tamu ya, Sash. Oh. Di sini kan ruang tamu. Ada foto wisuda. Oh emangnya ya? Iya, ambil piala. Oh, ini abis ke foto alam aja sih. Iya sih. Fotonya foto, itu akar tuh. Akar bumi. Batu. Batu. Iya kan? Ini kayunya juga kayu jati nih tuh. Tuh. Keras pokok. Ini sering gak tamu kepentok nungkul ya? Hahaha. Biru. Tau-tau pulang. Wah. Sosin. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Ayu kita masuk. Sosin. Sosin. Boleh, boleh masuk. Boleh dong. Kita lepas sepatu dulu. Iya. Enggak usah. Ngapain. Kotur nanti lantainya bagus. Enggak, emang kayak gitu. Dipakai aja sepatunya. Gak apa-apa nih? Maaf ya. Ini pintunya keren banget ini. Jati ya? Oh iya. Ini gambar kaya. Ini ada gambar kaya. Berapa kira-kira ini? Kayak gini ya? Berapa sih bang? Oh mau mesti tukang kayu. Ini kita masuk aja kali ya? Sosin. Gelap sih. Rumahku gelap banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku berat ya. Iya mungkin jati. Iya bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waaaah. Jadi nih di luar rumahku kan dikit tuh lampunya kan. Itu gelap banget yang keliatan dari luar. Bahkan kalo malem nih. Di dalam rumahku. Kalo misalkan ada lampu. Misalkan dua lampunya nyala. Aku suruh matiin. Tau ya ayah. Satu aja nyala gitu. Karena aku gak gitu suka. Terang-terang. Dia soalnya vampir katanya. Gak bisa kena. Tapi berarti. Kalo ayah suka gelap-gelapan. Kamu juga dari bayi suka gelap-gelapan. Hmm. Kamu juga suka gelap-gelapan. Emang gak ada. Gak punya duit. Hahaha. Tokennya habis ya. Oh. Berarti beda. Kalo di tambun. Iya. Mati lampu dikit. Emak keluar. Udah kena keluar tuh. Gerenem. Oh mati lampu nih. Mati lampu. Aku kena keluar semua tuh. Beli lilin. Ngari lilin. Ngari lilin. Terus udah marah ke PLN. PLN nih. Jepret. Jepret. Gitu. Ya padahal mah emang lagi terbaikan. Kalo disini mah. Kalo disini mah. Biasa aja. Biasa aja. Justru mau. Ya udah. Bener. Iya iya. Pantesan deh kulitnya bagus ya. Bagus ya. Gak kena lighting. Gak kena cahaya. Rampu gitu. Oh iya ada hubungannya ya. Tapi nih. Tapi Sas. Tadi aku liat disitu ada lemari-lemari. Itu lemari buat apa? Oh lemari tembaga. Iya tembaga itu. Jadi emang lemari tembaga ini ayahku tuh dulu suka ngoleksi. Tapi ayahku tuh dari dulu pingin banget ngejual lemari tembaga itu. Emang kolektor biasanya laku. Iya makanya. Jadi sebenernya sampai sekarang dijual. Tapi. Tapi belum ada beli. Oh. Nanti kita cari kolektor-kolektor gitu. Biasanya cari. Mami Koni. Mami Koni. Oh iya. Mami Koni. Air Van Hakim juga suka. Oh suruh main aja kesini Air Van Hakim. Nah tuh. Wih. Piunya liat. Ada padi. Ada padi nih piu nih. Ah. Enggak itu. Candi. Langsung candi. Ini buka pintu duduk langsung ada candi. Aduh. Candi yang sangat amat candu. Ayo kita kesana. Ayo kita kesana. Sasti. Kita ngobrol-ngobrol ya sini ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol. Kenapa kamu? Kok duduknya setengah gini kan segini bisa? Takut ketinggian. Takut ketinggian. Takut ketinggian. Aku sih takut kehilangan. Ya. Aku sih takut roboh nih sama ini. Enggak dong. Terakhir kan ayah hijrah. Tapi banyak orang di luar sana statementnya tuh adalah ayah tuh berhijrah tuh baru-baru ini. Padahal gimana sih? Sebenernya aku tuh hijrahnya tuh bertahap. Dan ini tuh yang tau keluarga. Karena sebenernya udah sejak lama perlahan gitu. Mulai dari tiba-tiba manggil guru ngaji. Tiba-tiba sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi mungkin baru yang di lirik sama media tuh akhir-akhir ini baru-baru. Jadi kayak baru. Padahal enggak. Padahal itu tuh bertahap. Udah lama banget. Dan enggak tiba-tiba kayak gitu enggak. Tapi kayak. Memang perlahan. Iya. Kadang juga ada. Proses ya? Iya proses. Balik lagi ada gitunya. Tapi ada lagi kontraknya. Oh. Nah katanya nih. Maaf nih setelah ayah wafat. Akhirnya ketahuan lah fakta-fakta tentang ayah gitu ya. Bener ya? Bener. Jadi lebih kayak pas ayahku meninggal sih. Pas ayahku meninggal banyak sekali fakta-fakta seperti kayak ternyata ayahku punya autobiografi. Iya. Iya. Ini tadi tuh ada dari ukir-ukirannya kan? Iya ada. Oh tapi dibikin buku. Bukunya. Oh bikin buku? Iya dan itu yang bikin aku kaget juga. Ternyata. Oh kayak gini kisah ayahku kayak gitu. Itu maksudnya? Sasti atau anak-anaknya ayah itu nemuin buku. Iya nemuin buku. Yang ditulis bener-bener. Tulis tangan? Enggak ditulis tangan sebenernya. Tapi itu emang autobiografi itu dibuat untuk anak cucu ayahku. Ayahku disampaikan dalam autobiografi. Wah keren ya. Itu ketemunya dimana waktu itu? Waktu itu lagi beres-beres barang-barangnya ayahku di gudang. Terus tiba-tiba mas aku dateng. Eh ini ada buku ayah. Aduh sedih ya. Jadi perjalanan hidup ayah disitu ya. Tentang ayah dari awal. Tapi Sasti di dalam buku ayah itu fakta-fakta menarik apa yang anak-anaknya tuh baru nemu dan akhirnya tau. Aku baru tau kalau misalkan ayahku tuh sebegitu gak percaya sama manusia. Maksudnya terkesi gitu ya. Eh ini udah mudah-mudahan. Oh iya lupa. Lupa aja pegangin ya. Jadi di dalam bukunya ayahku tuh ayahku ngejelasin kalau di dunia ini tuh gak ada satupun manusia yang bisa dia percaya. Jadi dia hanya dirinya dia sendiri gitu ya sama Tuhan ya. Even itu keluarganya juga. Even keluarganya juga dia gak perlu. Iya even keluarganya dia. Terus ternyata ayahku dulu adalah seorang yang sebatang karak gitu. Ayahku berjuang sendiri aku baru tau itu. Terpisah dengan keluarganya. Nah mungkin luka-luka itu yang membuat dirinya gak percaya sama manusia. Jadi dia bilang kalau mau sukses ya diri kita sendiri yang bisa. Tuhan cares ya. Sejak kapan tuh kepikiran bikin konten rumah-rumah ayah disini nih? Nah puluh orang saya liat banyak banget gitu ya. Udah banyak tuh. Berarti banyak yang seneng itu. Nah iya awalnya justru aku iseng-iseng aja nih tentang keseharian aku upload keseharian aku. Sebelumnya aku gak nyindir tentang keseharian aku. Kayak lebih ke cerita-cerita horror gitu. Nah ternyata ada yang notice nih anaknya Kiki Joko bodoh. Terus abis itu akhirnya yaudahlah nih pada kepo akhirnya dari komenan netizen itu aku jawab. Itu udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Wow berarti udah banyak masuk endorsean? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia notice apa aja biasanya ya? Kita mau nanya kan ya? Iya. Dia notice apa? Macem-macem sih tapi lebih ke brandnya beauty. Beauty ya? Oh ntar ada lo pasti gak jensai. Ya amin. Batu alam ya, batu alam. Tanaman biasa gitu. Oh iya udah. Bisa. Maintenen rumah bisa ada ntar ya. Amin. Bawon bonsai ada. Oh iya aku ngomong sama bonsai. Oh iya aku ngomong sama bonsai. Tuh. Dia disenang sama yang punya nya. Dan gitu ya bawa nikah. Oh iya. Oh iya. Dokter saingan ya. Oh iya. Juli tuh lagi. Shashi terimakasih banyak ya. Terimakasih. Udah boleh boleh boleh. Kita tadi foto-foto juga. Thank you. Ya kan. Makan nih kita temen-temen nih. Kita ajak selalu buat motivasi ya. Biar inspirasi juga biar jadi sukses ya. Iya lah. Makan yang main-mainlah kerumoh orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Biar wajar teman-teman lalu. Rumah lalu gak ada duitnya. Kaya. 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 Teman-teman umurnya gak seru ya Shashi. Engga gak seru. Iya dong gak seru. Kaya.